Kisah ini merupakan lanjutan kisah Bal Krishna saat Krishna melarang Aruna mengambil kembali kuda bakti Dewa Matahari. Aruna berkata cukup permainan ini. Hanya tinggal beberapa waktu lagi sebelum matahari terbit. Aku harus mengambil kudanya kembali walaupun kamu tidak menyetujuinya. Aruna kemudian mencoba mengambil kuda bakti tapi dia tidak bisa menyentuh kuda bakti itu. Aruna berkata keajaiban apa ini? Mengapa aku tidak bisa mengendalikannya? Krishna berkata apa yang terjadi Dewa Fajar? Kamu akan mengambil temanku. Pergi bawa dia. Aruna berkata ini ulahmu Kesawa hentikan ini. Jika matahari tidak terbit tepat waktu bumi dan surga akan berada dalam kekacauan dan kamu akan bertanggung jawab atas hal ini. Krishna berkata maafkan aku Dewa Fajar tapi aku tidak bisa membantumu sama sekali. Hanya orang yang membawa kuda ini ke sini yang dapat mengambilnya kembali. Aruna berkata seperti yang kamu katakan Kesawa. Aruna kemudian pergi menemui Dewa Indra. Aruna berkata apakah kamu melihatnya Dewa Indra? Krishna kecil sangat keras kepala. Dewa Indra berkata aku melihat semuanya Dewa Fajar. Tapi jangan khawatir pergi dan buatlah kereta matahari siap berangkat. Aku akan menyiapkan kuda ketujuh dari kereta itu. Aruna berkata terima kasih Dewa Indra. Tapi waktu yang tersisa sangat sedikit. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan dengan cepat. Saat itu di Gokula, para penduduk sedang menunggu kedatangan Nanda. Fajar akan segera tiba. Tapi tua Nanda belum kembali. Jika dia tidak datang sebelum Fajar, seluruh Gokula akan menjadi gurun selamanya. Saat itu Resina Radam menemui Dewa Indra dan berkata, Salam Dewa Indra. Jadi apakah semuanya baik-baik saja? Dewa Indra berkata, bagaimana caranya Resina Radha? Hanya karena kamu dan Krishna bumi dan langit sedang dalam masalah. Resina Radha berkata, mengapa Dewa Indra? Apa yang dia lakukan? Dewa Indra berkata, Krishna telah mengambil kuda ketujuh, kereta Dewa Matahari, kuda bakti dan pergi ke suatu tempat. Resina Radha, ucapanmu sungguh ajaib. Semua orang menjadi terpesona. Mengapa kamu tidak mencoba meyakinkan Krishna? Pikirannya menjadi gila, katakan padanya untuk mengembalikan kuda ketujuh Dewa Matahari. Tidak ada seorang pun di tiga dunia yang bisa menolakmu. Resina Radha berkata, tidak Dewa Indra. Tidak ada satupun yang bisa berbicara lebih manis daripada Kisawa. Tapi karena kamu memang begitu berharap sendiri. Aku akan pergi ke sana dan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Kisawa demi kesejahteraan manusia. Resina Radha kemudian pergi menemui Krishna. Resina Radha berkata, salam Kisawa. Krishna berkata, salam Resina Radha, apa yang membawamu kemari? Resina Radha berkata, Kisawa. Kasihanilah aku, izinkan aku untuk mengambil kuda bakti. Seluruh surga sedang menunggunya. Krishna berkata, siapakah aku sehingga mengizinkan seseorang untuk membawanya kembali? Dia seekor kuda, bukan kudaku. Jika dia ingin pergi, kamu bisa membawanya kembali. Resina Radha mencoba mengambil kuda bakti, tapi Resina Radha tidak bisa menyentuh kuda bakti. Sehingga Resina Radha tidak bisa membawanya pergi. Krishna berkata, sahabatku, kuda bakti sangat keras kepala Resina Radha. Dia yakin bahwa dia akan diambil kembali oleh orang yang membawanya ke sini. Resina Radha berkata, aku mengerti Kisawa. Sekarang aku akan pergi. Resina Radha kemudian pergi menemui Dewa Indra. Dan Dewa Indra berkata, Resina Radha, apakah kamu mendapat kabar baik? Resina Radha berkata, tidak Dewa Indra. Aku tidak punya kabar baik karena aku tidak cukup mampu untuk membawa kuda ketujuh kereta Dewa Matahari. Aku merasa Matahari tidak akan terbit hari ini. Karena hanya dia yang menaruh kuda di sana yang bisa mengambilnya kembali. Tapi Dewa Indra, siapakah si bodoh dan berdosa yang berani melakukan ini? Apa dia tidak tahu kalau itu kuda ketujuh Dewa Matahari? Jika tidak kembali pada waktunya, Dewa Matahari mungkin akan marah dan mengutuknya Dewa Indra. Resina Radha pergi dari sana dan Dewa Indra ketakutan sambil berkata, kenapa ini terjadi? Aku jatuh ke telang perangkapku sendiri. Tidak, aku tidak akan sanggup menanggung kutukan Dewa Matahari. Aku harus pergi ke bumi dan mengambil kuda itu kembali. Saat itu di Gokula, penduduk berkata, Resi, aku sudah memeriksa perbatasan Gokula. Tapi Tuhan Nanda tidak terlihat. Resi berkata, ya Tuhan, kita tidak punya waktu yang cukup, pajar akan segera tiba. Ya sudah berkata, aku yakin sepenuhnya pada suamiku, dia akan kembali tepat waktu. Penduduk berkata, tapi bagaimana caranya? Ini hampir pajar. Saat itu Dewa Indra pergi untuk mengambil kuda dan Krishna berkata, ayo Dewa Indra, aku menunggumu. Dewa Indra berkata, apakah kamu menungguku atau apakah kamu menunggu untuk mempermalukanku? Cukup permainanmu, aku tidak punya waktu untuk permainanmu. Aku di sini untuk mengambil kuda bakti. Ini hampir pajar. Seluruh dunia sedang menunggu untuk cahaya matahari. Krishna berkata, tapi aku tidak menghentikan siapapun untuk mengambil kudanya Dewa Indra. Jika kamu mau, kamu bisa juga mencobanya karena hanya yang membawa ke sini yang bisa mengambilnya kembali. Dewa Indra kemudian mencoba mengambil kuda bakti itu dan Krishna berkata, Jadi itu kamu yang membawa kuda bakti ke sini Dewa Indra. Dewa Indra berkata, aku tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaanmu yang tidak berarti. Dewa Indra berusaha membawa kuda itu tapi dia tidak berhasil karena Krishna menahannya. Melihat Dewa Indra kesusahan, Krishna berkata, kamu mendapatkan kudanya sesuai keinginanmu tapi sekarang kuda ini akan pergi hanya sesuai keinginanku. Dewa Indra berpikir, aku tidak punya pilihan selain sujud di depannya. Dewa Indra berkata, silahkan mencoba memahaminya Kesawa, mengambil kembali kuda bakti mendukung dunia. Krishna berkata, jika kamu bersikeras begitu baiklah, ambil kudanya kembali tapi ada satu syarat. Jika kamu ingin mengambil kudanya kembali, kamu harus memberiku mentega. Dewa Indra berkata, baiklah dan dia memberikan mentega kepada Krishna. Krishna berkata, kamu tidak mendengarkan syaratnya dengan benar. Kamu harus membuat mentega itu sendiri. Ada seguci susu di belakangmu, kamu harus membuat mentega dari itu. Kamu seorang dewa, kamu pasti tahu cara membuat mentega dari susu. Dewa Indra kemudian membuat mentega dari susu yang disiapkan oleh Krishna. Waktu terus berlalu, waktu matahari terbit telah tiba, tapi karena satu kuda bakti masih hilang, matahari belum bisa terbit. Melihat itu, Rishi Karmik berkata, aneh matahari seharusnya sudah terbit sekarang. Ya sudah berdoa, wahai Dewa Wisnu, tolong kirim suamiku kembali ke sini tepat waktu dengan air suci. Selamatkan Gokula kami dari mendapatkan kehancuran. Saat itu Dewa Indra telah selesai membuat mentega dan memberikannya kepada Krishna. Krishna berkata, luar biasa, kamu membuat mentega yang lezat Dewa Indra. Sekarang aku hanya perlu memanggilmu untuk membuat mentega. Dewa Indra berkata, sekarang apakah aku memiliki izin untuk mengambil kuda bakti kembali? Krishna berkata, kamu dapat membawanya kembali Dewa Indra. Tapi kenapa terburu-buru? Aku sudah bilang untuk membuat mentega di seluruh kuci susu. Masih ada sisa susu Dewa Indra, buatlah mentega lagi. Melihat itu Dewa Indra terkejut dan berkata, ada begitu banyak susu di dalam kuci. Aku sudah membuat mentega sejak lama tapi susunya tidak habis. Krishna berkata, kamu harus menanyakan hal itu pada gucinya Dewa Indra. Dewa Indra kemudian melanjutkan untuk membuat mentega tapi susu dalam guci tidak pernah habis. Dan Dewa Indra sudah kelelahan untuk membuat mentega. Julia còn해 penerb argi selanjutkan untuk membuat mentega di seluruh kuca. Terima kasih. Terima kasih.